Oke semuanya, berjumpa lagi bersama saya di channel youtube Alvan AM Pada video kali ini saya akan membuatkan tutorial tentang bagaimana cara menambahkan sorotan di instagram yang sudah ada ya Jadi disini ada 3 sorotan yang sudah saya buat di akun instagram saya ini Akan saya tambahkan sorotan instagram baru ya Dan ditambahkan di antara salah satu dari ketiga sorotan ini ya Caranya bagaimana silahkan ikuti saja langkah-langkah berikut ini Cara pertama kita bisa ketuk pada garis 3 yang ada di kanan atas disini Kemudian kita pilih pada aktivitas anda ya Kita klik Selanjutnya kita gulir ke bawah dan kita pilih saja menu di arsipkan Setelah itu pastikan kalian ubah pada sini ya Nah ini pastikan diubah ke arsip cerita ya Karena memang terdapat pilihan lain ya Jadi ubah ke arsip cerita Kemudian disini akan muncul ya story instagram yang sudah hilang ya Lebih dari 24 jam Lebih dari 24 jam atau lebih lama dari itu Nah disini kita tinggal pilih salah satunya Misalnya saya akan coba tambahkan ya Yang ini ya misalnya Seperti ini ya Kita tambahkan tinggal ketuk saja pada sorot ya Yang ada di bagian bawah ini Kemudian tambahkan ke sorotan yang ini misalnya Maka ditambahkan ke contoh ya Nama sorotannya itu contoh Jadi sudah berhasil ditambahkan Coba kita akan lihat Tinggal kembali saja disini ya Coba kita lihat Nah ini sudah berhasil ditambahkan ya Ada cara lain yang bisa kalian juga terapkan Yaitu ketika baru saja kalian membuat story ya Seperti ini Nah ini dia story nya Saya bagikan ke teman dekat Ini hanya sebagai contoh saja Kalian bisa ketuk pada tombol sorot yang ini ya Jadi ketuk saja sorot Ketuk saja pada sorot ini Dia akan muncul ini Tambahkan ke sorotan ya Atau dibuat baru juga bisa Tapi karena kita disini akan menambahkan Kosorotan yang sudah ada Jadi pilih saja diantara Salah satu diantara ketiga sorotan ini Misalnya yang ini Tinggal tunggu saja Ditambahkan ke contoh Sudah berhasil kita tambahkan ya Coba kita lihat ya Di sorotan ini Nah ini sudah berhasil ditambahkan Oke jadi Sepertinya sangat mudah sekali Untuk melakukan cara ini Silahkan kalian praktekkan sendiri Di HP kalian masing-masing Dan terima kasih banyak Sudah menonton videonya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!